Berlanjut kita ke informasi lain, suhu politik di DPD Golkar NTB kembali memanas. Menyusung terbitnya surat DPP Partai Golkar yang memerintahkan musyawarah daerah atau musda harus digelar paling lambat 31 Juli ini. Polemik pergantian kepemimpinan Suhaili di DPD Golkar NTB pun semakin merunci. Surat DPP Partai Golkar tersebut berisi instruksi ke delapan DPD Provinsi se-Indonesia termasuk di dalamnya DPD Partai Golkar NTB. Delapan DPD diminta segera merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan musda Partai Golkar tingkat provinsi. DPD Provinsi harus sudah menyelesaikan agenda musda paling lambat tanggal 31 Juli 2020. Surat itu langsung ditanda tangani Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartanto pada tanggal 1 Juli kemarin. Sebelumnya agenda musda NTB diwarnai drama politik perebutan kursi ketua antara petahana HM Suhaili Ft dengan Wali Kota Mataram Haji Ayar Abdu. Dua tokoh ini dikabarkan paling berpeluang sebagai ketua DPD Partai Golkar NTB. Bahkan kedua tokoh ini juga menjadi polemik di internal Partai Golkar NTB. Polemik ini semakin meruncing ketika ketua harian DPD Golkar NTB, Misbah Mulyadi, mengeluarkan setemen bahwa Suhaili akan diganti Ayar Abdu. Pernyataan Misbah ini pun langsung ditanggapi Hasan Masat yang juga merupakan pengurus DPD Partai Golkar NTB dengan mengatakan Misbah berlebihan. Dan terkait tanggapan Hasan Masat tersebut, Misbah Mulyadi mengatakan bahwa yang dikatakan Hasan Masat di media tersebut tidak benar. Karena terkait Isu Suhaili akan diganti Ayar Abdu tersebut disampaikan DPP Golkar melalui rapat virtual dengan DPD Golkar NTB. Misbah juga mengatakan terkait pergantian ketua DPD Golkar NTB akan dilakukan melalui musda yang dipastikan akan digelar pada bulan Juli ini. Saya tidak berbicara, dan saya lihat baca itu tidak ada yang berbicara, saya bicara di mana itu di Delima waktu itu, menceritakan dulu ya, bahwa ada rapat di DPD, bersama DPD dua se-NTB. Kan gitu ya? Nah di dalam rapat itu DPD meminta lah untuk ke depan itu ketua DPD itu pahyar. Begitu loh bunya. Dan dia ada yang mereka dengar semua itu. Jadi pernyataan ketua DPD bahwa ketua DPD nanti ini ada Pak Hyar Abdu, kapan itu? Apa-apa-apa, cari file-nya, ada lupa saya. Ada itu dulu pernah saya bicara. Jadi bukan Pak Haji yang bicara berlebihan ya, seperti mana? Saya tidak pernah bicara itu, kalau apa yang dibilang itu, sekali yang berganti, tidak pernah bisa ngomong surat ini diganti. Saya tidak pernah. Pergantian surat yang beredar itu? Pergantian itu bisa melalui musda. Kan itu. Nanti musda yang menentukan surat ini. Itu bagaimana surat yang beredar? Diri Supiandi, Lombok TV, Mataram.